Al-Fatihah 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 memilihkan nama-nama pada waktu itu yang utama-utama yang bersafi Muhammad dengan Nabi Muhammad di waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW dan waktu terbiah waktu pendidikan Nabi Muhammad SAW disitu dinamakan As-Shaffa atau dalam riwayat lain Shifa dan riwayat disebutkan As-Shaffa dan ini adalah yang sangat agung sekali dan dari situ ini sebagai tafa ulang bahwa saya kandungannya adalah obat Ibu Nabi Muhammad SAW diambil dari kata aman dan abahnya dinamakan dengan Abdullah dan pada waktu itu sangat sedikit orang dinamakan Abdullah yang pertama kali yang merodohi yang menyusui dari Muhammad SAW itu bernama Nama itu juga dari ada sisi rahasia yang indah yaitu diambil dari kata Salab yaitu Pahala Selanjutnya yang menyusui Nabi Muhammad SAW bernama Halimah dan ini diambil dari khilm dan ini diambil dari khilm dari orang yang sangat-sangat sabar disitu dinamakan Halimah As-Shaadiyah disitu bahkan disebutkan sudah sabar sangat-sabar dan juga yang paling beruntung yang dulu merawat Nabi Muhammad SAW bernama Barqa Al-Hawasyah maka lihatlah kalian dengan nama-nama yang disebutkan tadi itu mulai dari kakeknya sampai yang terakhir ini perhatikan nama-nama mereka dan semua yang kita sebutkan tadi yang diberhubungan dengan Nabi Muhammad SAW adalah nama-nama yang baik dan indah ketika syafa waktu wiladah ketika melahirkan Nabi Muhammad maka seakan-akan menuju seakan-akan bintang-bintang yang di langit pada turun pada waktu itu semua yang ada di sini dipenuhi dengan cahaya dan Nabi Muhammad SAW ketika itu talgala itu dilahirkan sudah dalam keadaan di hitam dan pada waktu itu sudah dalam keadaan sudah mata kedua matanya sudah makhul kedua matanya sudah bercelak pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berkata ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu tertinggal seorang abahnya dan Nabi Muhammad SAW 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 Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW yatim dari ayahnya dan juga yatim dari ibunya ini yang kedua-duanya yatim berarti dinamakan latih kemudian yang berperan dalam memelihara Nabi Muhammad menjaga Nabi Muhammad SAW adalah jenduh kakeknya beliau kakek beliau Abdul Muttalib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW dulu Abdul Muttalib kakek beliau ini memiliki majlis yang berada di samping Ka'bah di depan Ka'bah karena pada waktu itu Abdul Muttalib adalah pemimpin dari mana kaum Ka'bah waktu itu beliau selalu menjaber ketika membeber satu kisah, satu selimut di depan Ka'bah tersebut di jendis alaihi Abdul Muttalib disitu dulu lah Abdul Muttalib dan orang-orang diterjegah untuk sampai kepada tempat itu yang ditempat oleh Abdul Muttalib sampai anak-anak dari Abdul Muttalib ini dicegah untuk bisa duduk di dalam selimut tersebut akan tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW akan tetapi lihatlah Nabi Muhammad SAW beliau ini menaik ke dalam tangga kemudian duduk di dalam selimut akan tetapi pada waktu itu orang-orang yang ada di depannya menolak dan juga mencegah dari Muhammad SAW untuk duduk di atasnya beliau Abdul Muttalib mengatakan dan menjawab kepada orang-orang yang mencegahnya beliau mengatakan pergilah biarkan dia untuk disini karena ini akan terjadi sesuai yang besar pada anak ini ketika berlanjut umurnya Nabi Muhammad SAW tahun demi tahun meningallah beliau kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib kemudian Nabi Muhammad SAW dijaga oleh mamanya Abu Talib Fatima bin Tiasat Al-Hashmiyyah di dulu Nabi Muhammad SAW dijaga oleh mamanya Abu Talib ini kemudian istri daripada paman Nabi Muhammad SAW bernama Fatima bin Tiasat Al-Hashmiyyah beliau perempuan yang dinikahi oleh Abu Talib adalah seorang yang dari golongan Hashim dan juga dinikahi oleh Bani Hashim pula sangat cinta dan juga berawat Nabi Muhammad SAW beliau mereka berdua ini menjaga Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya penjagaan hati hati amur nubu'ah hati kan amur risah sampai datanglah pada waktu itu perkara tentang kenabian Nabi Muhammad dan juga perkara tentang kerasulat Nabi Muhammad SAW dan masuk Islamlah mereka ini dengan Nabi Muhammad SAW dan ketika meninggalkan meninggalnya istri dari Abu Talib ini meninggal di kota Madinah Al-Munawrah dan anaknya dia menakis di hadapan Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan Ya Rasulullah ummi ibu saya telah meninggal dunia lalu Nabi Muhammad SAW memberikan salah satu gamisnya untuk dijadikan kafan bagi ibu daripada Al-Munawrah diperintahkan sama beliau Rasulullah SAW ini Sayyidina Ali untuk membasuhnya untuk memandikannya tiga kali dan seterusnya seterusnya kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW dalam kuburnya dan Nabi Muhammad pun turun dalam kubur dari ibu Sayyidina Ali mengalih beliau ini menurun di dalam kuburnya ibu daripada Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Fatiman Assal dan Nabi Muhammad SAW merada an yakuna gabraha rawa muriyah jenna kabda antazifin kenapa? karena Nabi Muhammad SAW menginginkan kubur beliau ibu dari dan dari Sayyidina Ali ini dijadikan oleh Allah SWT menjadi kuburan yang dimana taman-taman syurga agar supaya harapan Nabi Muhammad SAW kuburan itu tidak menjadi kuburan yang menghibit daripadanya para sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah karena ini perempuan kata Nabi Muhammad SAW ini bukan perempuan biasa ini adalah perempuan yang sangat istimewa yang baik dia ini perempuan sangat menjagaku dengan penjagaan yang sangat indah dan ini memiliki satu keutamaan yang tinggi tinggi sekali maka aku menginginkan untuk membalas daripada kebaikan ini oleh orang yang menjaga saya beginilah merahadirin akhwar daripada Nabi kita Muhammad SAW sangatlah kasih sayang kepada anak-anak yatim dan para janda mengapa? karena beliau ini terdidik dan dihidupi hidup dalam kalangan yatim beliau ini hidup dalam keadaan yatim dan juga beliau hidup dalam keadaan dirawat oleh orang-orang yang janda sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan saya saya ini dengan kedudukan saya dengan orang yang yatim dengan anak-anak yatim itu seperti ini kahal gadat kahal gadat seperti dua jari ini jadi maksudnya adalah sedekat ini besok di hari kiamat salam ala nabi Muhammad salam ala nabi Muhammad salam ala nabi Muhammad dan tidak ada yang lebih baik baik dalam hal mentahagiakan hati Nabi Muhammad salam ala nabi Muhammad yang lebih mengumpul daripada Torah berilmi dan juga menghidupkan sunnah ala nabi Muhammad salam ala nabi Muhammad khususnya di akhir zaman dan khususnya pada akhir zaman yang kita ada di dalamnya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang mulia barang siapa orang yang menghidupkan sunnahmu di tengah orang-orang di tengah orang-orang pada fasad pada buruk di akhir zaman maka bagi orang itu mendapatkan pahala seratus pahalanya orang yang mati syahid dalam sebuah riwayat lain dikatakan tujuh puluh pahalanya orang yang mati syahid demi Allah kalau seandainya kalian ini telah memberikan kalian ini diberikan kemuliaan oleh Allah dengan satu pahala mati syahid maka itu sudah cukup bagi kalian semua lalu bagaimana kalau ini mendapatkan pahala seratus daripada orang yang mati syahid maka kita harus mengambil dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad semua yang datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka wajib kita untuk mengagumkan dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak ada perbedaan antara perkara satu dan perkara lainnya yang dimana perkara-perkara itu datangnya adalah dari Nabi Muhammad semuanya agung mengapa karena itu datangnya adalah dari Nabi Muhammad yang dimana yang dimana perkataan Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahilkan oleh Allah subhanallah Nabi Muhammad tidak pernah berkata terkecuali perkataannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berkata katakan 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 umat katakan kepada manusia katakan kepada semua sahabat-sahabatmu jika kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah betul kalian untuk mengagum cinta kepada Allah khasad 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 apakah kalian sungguh-sungguh dalam mencintai Allah fad tabi'u'li ya'wilkum Allah maka syarat daripada itu untuk mendapatkan hal itu adalah fad tabi'u'li ikuti aku kata Nabi Muhammad ikuti aku maka yuh bimkum Allah kalian akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana kalian ini akan mendapatkan martabah satu kedudukan yang dimana dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semua ini wajib untuk kita ini mencintai Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana kalau Allah ini yang cinta kepada anda bagaimana cara untuk mendapatkan cintanya Allah yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam kita telah memberikan kabaran kepada kalian bahwa saya dalam hadis disebutkan bahwa ketika kalian menghidupkan sunnah di Nabi di kalangan orang-orang ini sudah rosak maka disitu anda akan mendapatkan seratus pahala orang yang sahih kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah ini amin ya rabbal al-abin bagian sebagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam itu sebagian daripada sunnah itu sangat mudah dan bahkan sangat sangatlah mudah untuk diamalkan sekarang kita akan membahas masalah kita masuk masjid saja masuk masjid itu sunnahnya adalah menggunakan kaki yang kanan keluar dari masjid dengan menggunakan kaki kiri yang dimana ketika kita masuk dan ketika kita keluar semua itu dasarnya ada untuk menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alihi ketika setiap kali kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad maka didiatkan dalam hati bahwa kita ini dalam keadaan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alihi karena Nabi Muhammad sallallahu adalah pemimpin dan yang pantas untuk kita tiru dan kita ikuti Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat hadis dikatakan hanya saja saya yang diputus hanya untuk mempengajar menjadi seorang pengajar yang yang di mana ajaran itu adalah ajaran hak yang di mana ajaran itu adalah ajaran tentang kaisaran Allah yang datang adalah dari hak Allah subhanahu Allah 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 mengatakan beliau mengatakan mencari ilmu itu Faridah sangat wajib bagi setiap orang Islam lalu pertanyaannya ilmu yang mana yang wajib untuk kita belajar selatu umat Islam bukanlah ilmu dan bagaimana untuk membangun ini membangun itu bukan bukan ilmu kedokteran bukan ilmu teknologi teknologi yang ada akan tetapi yang dimaksud oleh nabi adalah ilmu agama yang disitu adalah syariat ya nabi muhammad s.w.t yang alim yang mengetahui tentang agama yang disitu menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala semua orang butuh sama dia dokter butuh kepada orang yang pengajar agama para tukang-tukang yang membangun sana sini mereka juga butuh kepada pengajar agama seluruh bagian dari kehidupan ini butuh kepada orang yang mengajarkan agama dan barang siapa orang kau diberi taufi kau diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengambil bagian besar untuk mencari ilmu maka ketahuilah para hadiri bahwasannya orang yang memikian ini sedang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ada dalam hadis dari Muhammad mengatakan barang siapa yang menginginkan kebaikan maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman dalam agama ahli ilmu mengatakan ini adalah mentubul hadis hadis yang di ucapkan agar tetapi makna atau kepahaman dari hadis ini apa orang yang tidak diberikan keinginan baik oleh Allah maka dia tidak akan diberikan satu ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kepahaman tentang agama oleh Allah ketika seseorang itu tidak diinginkan kebaikan oleh Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dunia dan seisinya kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai agar tetapi tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu agama kepada seseorang melainkan orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah kalau kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat majlis ini yang sangat mulia dengan penjelasan yang mulia ini mudah mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan keindahan keindahan dan kebaikan dan dijadikan kita semua termasuk orang-orang yang baik dan dijadikan oleh Allah kita semua orang-orang yang menyebarkan sunnah Nabi Muhammad dan dijadikan kita semua orang-orang yang ikut kepada Nabi Muhammad sehingga kita semua akan dikumpulkan bersama dengan kumpulan Nabi Muhammad dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat majlis ini kita semua disembuhkan dari penyakir-penyakir kita mudah-mudahan kita semua dipancarkan nomornya oleh Allah mudah-mudahan yang punya hutang disahulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dipenuhi semua urusan urusan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang paling penting adalah kita semua dimatikan dalam keadaan khusus khatimah setelah setelah umur panjang yang umur panjang itu sehat dan senantiasa mengucapkan la ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah subhanahu alaihi salam wassalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum kepada Habib Banat Habib Habib Ali bin Hassan belfiki atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita mudah-mudahan yang disampaikan itu betul-betul bermanfaat kepada kita semua kalau sesuatu itu keluarnya dari hati pasti akan masuk ke hati dan membawa perubahan kepada kita dan kita yakin beliau yang keluar yang dikeluarkan pada malam hari ini adalah sesuatu yang keluar dari hatinya mudah-mudahan betul-betul masuk kepada hati kita dan membawa perubahan kepada kita yang keluar dari lisan maka tidak akan sampai kecuali hanya pada telinga-telinga kita itu yang dapat saya terjemahkan dari beliau apabila ada kesalahan dalam menerjemahkan satu, dua, tiga kata yang keliru dalam menerjemahkan maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Adhan Allah wa'iyyakum bila suratimustagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh